Rencananya kalau mulai beroperasinya untuk titik awal, 10 GPPS yang kita miliki untuk satelit ini, kita rencananya di awal tahun 2024 sudah bisa melayani Pak. Particle point dari proyek satelit saat ini, atau Satria, Satria 1, ini sekarang kita memasuki tahap peluncuran. Setelah dia parkir di 146, nanti di Bujur Timur, kita punya ada PR berikutnya, yaitu kita harus mendeploy yang tadi dijelaskan, parabola-parabola kecil yang ada di Kementerian dan Lembaga ya. Ya mungkin jumlah titiknya kita akan ramp up nih, dalam artian kita akan pelan-pelan kita bangun, kami targetkan kurang lebih rencananya hingga sampai 50 ribu dulu. Setelah itu baru kita akan coba lihat lagi ya, apakah kebutuhan semakin banyak titik-titiknya, karena kami juga melihatnya saat ini perkembangan terestrial ya, seperti fiber optic dari BTS juga disebutkan, itu juga sudah cukup masif ya dari operator-operator lain, sehingga pemerintah juga memutuskan kita juga harus inline dengan pembangunan mereka secara komersial. 15 tahun untuk masa operasi dari satelitnya sendiri, ya kalau kita melihat life cycle dari satelit ini kan memang, sebelum satelitnya habis, kita akan bikin lagi-bikin lagi seperti telkom ya, sekarang sudah ada telkom 3, SAP M4, itu terus akan berkelanjutan terus sesuai dengan demandnya.